Pemirsa Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membawahi bidang pemerintahan meninjau langsung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung dalam tahapan persiapan pilkada serentak tahun 2020. Pertemuan tersebut juga sekaligus mengingatkan penyelenggara pilkada memiliki beban yang cukup berat, terutama dalam menjaga proses tahapan pilkada serentak di Kabupaten Bandung. Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membawahi bidang pemerintahan meninjau langsung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung dalam tahapan persiapan pilkada serentak tahun 2020. Pertemuan tersebut juga sekaligus mengingatkan penyelenggara pilkada memiliki beban yang cukup berat, terutama dalam menjaga proses jalannya persiapan tahapan pilkada serentak di Kabupaten Bandung. Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bandung saat ini sedang melakukan persiapan baik administratif maupun fasilitas penyelenggaraan pilkada. Tidak ada lain kita ingin melihat kesiapan kawan-kawan KPU dan bawah sumber di Kabupaten Bandung sekaligus juga mengingatkan betapa pentingnya tugas mereka dalam pemilu langsung ini dan dimana mereka lah yang menjaga proses dan menjaga keadilan dari proses itu sehingga pemilu berjalan dengan lancar. Sadar menambahkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi di KPU Kabupaten Bandung yaitu adanya larangan honor bagi ASN yang dilibatkan di KPU-KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu Sadar juga mengapresiasi infrastruktur gedung KPU di Kabupaten Bandung lebih memadai dibandingkan dengan KPU Kabupaten Kota lainnya yang cenderung tidak representatif. Dari dalam negeri yang emang tripan yang melarang ada tambahan honor untuk PNS yang diberdayakan di KPU dan bawah hasilnya agak membuat sedikit kesulitan karena pada dasarnya anggarannya sudah disiapkan dengan aturan itu menjadi tiga boleh, kemudian juga beberapa, kalau Kabupaten Bandung tadi sudah cukup representatif kantornya, beberapa kemarin kunjungan kita, Depok, Sukabumi masih perlu perbaikan. KUMAS DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan KUMAS DPR Provinsi Jawa Barat KUMAS DPR Provinsi Jawa Barat